Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua, selamat pagi anak-anakku semua, selamat bergabung, salam sehat untuk kita semua. Dan materi yang akan dibawakan hari ini tentang hak dan kewajiban. Materi yang akan dibawakan oleh Pak Yosef Toteleto, beliau adalah seorang pembina OSIS di SMK Bodi Luhur, pada bapak waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi untuk kita semua, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tertikat satu sama lain. Sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang utuhnya wajib untuk dilaksanakan oleh itu. Sebagai warga sekolah, untuk mendapatkan hak yang pantas untuk kewajiban seorang siswa atau siswa di sekolah adalah sebagai berikut. Yang berikut, memberi keterangan izin sakit berhalangan yang sah dari orang tua, wali, dokter pada saat tidak masuk ke sekolah. Yang berikut, siswa wajib mengikuti upacara apel bendera di hari Senin dan doa bersama di hari Selasa sampai Sabtu. Siswa wajib membeli alat-belumuh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Siswa wajib menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Siswa wajib membawa alat-alat kehadap. Siswa tidak diperkenalkan meninggalkan kelas tanpa diizin guru kelas atau guru pikir. Yang berikut, siswa wajib mengikuti ujian dan ulangan yang diadakan sekolah. Hak akan diperoleh setelah kewajiban dipenuhi. Hak siswa atau siswi di sekolah antara lain sebagai berikut. Berhak memperolehkan pengetahuan. Berhak pendapat untuk mengembangkan diri. Siswa juga mendapatkan tahap bisa mengembangkan diri. Laksudnya adalah siswa berhak mencari. Menemukan serta mengembangkan pakaian yang dipilih. Berhak mendapatkan teman tanpa membedakan antara satu sama lain. Siswa berhak mendapatkan pelindungan dalam karya sekolah. Akan proses memperolehkan tersebut serta nyaman untuk siswa. Yang berikut, berhak mendapatkan pelakuan yang sahabat dari guru dan staf pendidik. Artinya siswa berhak mendapatkan pelakuan serta perhatian yang adil tanpa membedakan. Dan penjelasan tersebut tersebut dari saya hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Isu memberi kesimpulan bahwa hak akan diperoleh setelah kewajiban dipenuhi. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan atau pengetahuan. Hak untuk menggunakan fasilitas yang ada di lembaga pendidikan ini. Sementara kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seorang sebagai warga sekolah. Soalnya, teori kita hari ini tentang hak dan kewajiban telah selesai. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan cara 5M. Yaitu, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjauhi mobilisasi dan infrasi. Salam sehat, SNK bisa, SNK hebat. Terima kasih. Terima kasih.